Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau membuat menu spesial yaitu beef teriyaki ini tuh rasanya enak banget cara bikinnya pun mudah sebelum ke cara pembuatannya bantu like, komen, dan subscribe ya agar aku makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya pertama aku siapkan 500 gram daging sapi ini tadi dalam keadaan beku kemudian aku iris tipis kecil-kecil seperti ini lalu ini ada bumbunya ada 1 siung bawang bombay ada 5 siung bawang putih dan 1 ruas jahe dan ini seasoningnya ada kaldu bubuk, garam, dan juga gula kemudian disini ada saus ya ada minyak wijen, ada kecap asin kemudian sauri, saus teriyaki, dan ini adalah saus tiram kemudian sedikit lada bubuk oh iya disini aku lupa menampilkan kecap ya, jangan lupa aku pakai kecap langkah pertama kita marinasi dulu dagingnya ini aku pakai jahe, kita parut seperti ini langsung ke atas daging seperti ini ya kemudian kita masukkan 5 siung bawang putih aku juga parut seperti ini kalau teman-teman mau diulek atau di blender itu boleh banget ya selanjutnya tambahkan 2 sendok makan saus teriyaki lalu tambahkan juga kecap manis sebanyak 3 sendok makan kecap asin sebanyak 1 sendok makan lalu saus tiram sebanyak 1 sendok makan aja dan minyak wijen 1 sendok makan kalau teman-teman gak ada ini bisa di skip atau diganti minyak goreng ya terakhir tambahkan lada bubuk sebanyak setengah sendok teh aja kemudian aduk semuanya hingga tercampur rata sampai benar-benar rata ya kalau sudah rata ini kita tutup rapat dan kita simpan di kulkas minimal 30 menit kemudian kita iris bawang bombay memanjang dan setelah itu pisah-pisahkan ya seperti ini selanjutnya ini tumis sedikit margarin untuk menumis ya ini kita tumis bawang bombay sedikit aja gak semua ya karena nanti sisanya mau kita masukkan pas dagingnya itu setengah matang lalu masukkan daging yang sudah tadi kita marinasi masak hingga mengeluarkan air ya sambil diaduk-aduk seperti ini jika sudah berair seperti ini kita masukkan seasoning yang sudah tadi kita siapkan aduk kembali hingga semuanya benar-benar tercampur rata jika sudah rata sekarang kita tutup kita masak dagingnya hingga setengah matang aja seperti ini lalu kita masukkan sisa bawang bombay tadi ya diaduk lagi setelah itu kita tutup dan kita masak hingga matang nah ini sudah matang ya warna dagingnya sudah berubah dan bawang bombaynya pun sudah sedikit layu ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan dan ini dia beef teriyaki ala healing kitchen gimana teman-teman mudah kan cara buatnya ini lebih cantik lagi kalau kita sajikan dengan taburan wijen sangra ya ini enak banget bumbu marinasinya meresap dengan sempurna olahan daging yang paling simpel menurut aku ini dan anak-anak pun suka untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di description box semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati